Seiring dengan visi yang ditetapkan UNES PTNBA menjadi universitas berreputasi dunia dan menjadi pelopor kesemerlangan pendidikan dan berwawasan konservasi, ada tiga poin di antaranya itu. Satu, reputasi. Kita mencoba mengembangkan konsep kerjasama di mana melibatkan perguruan tinggi beringkat 100 dunia. Kita minta dosen untuk menyebar, mencari perguruan tinggi yang bisa untuk bermitra. Satu, mereka kita undang, mengajar di UNES, atau kita mengajar di sana, guest lecture, begitu. Lalu penelitian bersama, join research, dan publikasi bersama, Pak Pembang. Jadi kalau ada dosen yang ke luar negeri, paling tidak ada beberapa tagian, output. Dan kami akan menargetkan minimal setahun satu dosen, satu publikasi. Bersama saya, Bambang Saturno, di kanan ekspirasi untuk vaksin. Bukan-bukan kanan uji selalu bisa mempunyai ekspirasi, motivasi, dan ekspirasi. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Bambang Saturno, di kanan ekspirasi untuk bangsa. Mudah-mudahan kanan ini selalu bisa memberi ekspirasi, motivasi, dan edukasi. Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. S. Martono, MSC. Beliau adalah Rektor Universitas Negeri Semarang. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, sehat. Prof Martono ini lahir di Rembang, 8 Maret 1966. Menyelesaikan S-1 di Ikip Semarang, yang kemudian menjadi UNES. S-2, Ilmu Manajemen di Universitas Erlangga UNER. Dan S-3 di Universitas Tiponegoro. Mengawali karir di UNES sebagai pendamping himpunan mahasiswa, jurusan ekonomi. Kemudian dipercaya menjadi wakil rektor, bidang umum dan keuangan UNES sejak 2015. dan saat ini menjabat sebagai rektor. Nah, Prof Martono mungkin bisa bercerita secara singkat. Mungkin ada hal yang terlewat atau ada hal yang menarik sepanjang perjalanan karir. Silahkan, Prof. Iya, terima kasih. Sebentar, Prof. Sebelum dilanjutkan, gambarnya turun lagi. Jadi, kalau kurang-kurangnya ya. Ya, oke. Oke, ini ya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Ya, saya mengawali karir sebagai dosen CPNS tahun 1989. Kemudian dosen tadi dalam perjalanan S-1 di IKIP, S-2 di UNER, kemudian S-3 di UNIP. Pernah menjadi pendamping mahasiswa, lalu pernah menjadi kepala laboratorium, menjadi korporodi manajemen, lalu menjadi sekretaris SP4, kemudian pernah menjadi wakil dekan bidang 2, lalu pernah menjadi dekan di Fakultas Ekonomi, lalu disambung tadi di 2015, diminta untuk menjadi wakil rektor bidang administrasi umum dan keuangan. Dan Alhamdulillah, sejak 2022 dipercaya teman-teman dan kementerian untuk menjadi rektor akhir masa PLU, karena setelah saya dilantik, kemudian UNES menjadi PT NPH di tahun 2022. Lalu saya dilantik ulang oleh Majelis Wali Amanat di bulan Maret tahun 2023 yang lalu untuk berada lima tahun ke depan. Saya kira itu, Pak Bambang, pilas perjalanan sampai sekarang ini. Jadi menarik, Prof. Itu jadi yang masa jabatan 2022 sampai 2023 tidak ditutup. Karena itu masa transisi dari PT NBLU ke PT NPH dan di amanat statuta terbaru, itu rektor yang dilantik dengan permen, dilantik kembali. Sehingga masa jabatannya dimulai dari 0 tahun lagi. Jadi 6 bulan itu belum dihitung. Atau ya dihitung tapi sebagai rektor PT NBLU. Ya. Terima kasih sudah menonton! Baik Rob, mungkin Pro Martono cukup lama merilis karir di UNES, mungkin sejak masih bernama Ikim Semarang. Mungkin bisa bercerita mengenai perjalanan dan sejarah UNES, mulai dari Ikim Semarang sampai akhirnya menjadi PTNBH, mencapai akreditasi unggul. Itu perjalanan dan perjuangannya mungkin bisa diteritakan. Baik, saya masuk menjadi dosen, masih Ikim, kampusnya ada di Kelut, lalu secara bertahap tahun 90 kampus pindah di Sekaran, Gunung Padi, masih bernama Ikim, dan masa rektornya Prof. Rasti, ada perluasan mandat dari pemerintah. Sejak 1999, UNES mendapat mandat menangani prodi-prodi non-kependidikan, dan sekaligus berubah menjadi Universitas Negeri Semarang bersamaan dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi LPTK lain. Ada 12 Indonesia. Lalu dalam perkembangannya, dari Satker kemudian kita bekerja keras menjadi Badan Layanan Umum, PTNBLU. PTNBLU dalam kurun waktu dari 2008 sampai 2022, dalam proses yang panjang ini, kita diaman hati untuk mempersiapkan PTNBA. Dan kita siapkan sejak 2020, kalau tidak salah, sudah mulai bertahap-bertahap karena berbagai persaratan dan pendampingan. Akhirnya PP tentang PTNBA UNES turun bulan Oktober bersamaan dengan saya di lantik Pak Menteri itu, hari yang sama turun menjadi UNES PTNBA, yang sekarang jumlahnya se-Indonesia ada 21. Baik. Lalu apa yang berubah, Bro? Dari IKIP menjadi UNES, dari PLU menjadi PTNBA, dan mungkin dari BAE sekali menjadi UNES. Baik. Dari Satker menjadi PLU yang dirasakan adalah aspek otonomi. Di mana satu di antaranya, tata kelola keuangan, kalau ada saldo itu tidak disetorkan ke negara, tetapi bisa digunakan untuk operasional lagi di awal tahun. Yang kedua, sifatnya lebih pada bagaimana kita memberikan kewenangan kepada prodi itu untuk mengembangkan, dan bisa untuk mendesain kurikulum sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu secara bebas. Namun tetap dalam koridor kepengawasan pemerintah tentunya. Nah, dari proses yang panjang ini, kita membenahi tata kelola internal, termasuk di dalamnya selain tata kelola akademik, juga tata kelola keuangan. Alhamdulillah sejak PTNBLU sampai sekarang 13 kali, berdurut-durut, tata kelola keuangan kita itu WTP, belajar tanpa pengecualian. Artinya dari institusi akuntan publik, mengatakan bahwa UNES ini, tata kelola keuangannya relatif bagus, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, aspek yang kedua adalah aspek kompetensi yang harus ditingkatkan. Karena perubahan status itu membawa konsekuensi dari berbagai persyaratan yang disiapkan, itu berdampak pada kualitas yang lebih baik. Contoh, untuk menjadi PTNPH, berbagai persyaratan harus dipenuhi. Dan persyaratan itu mengacu pada kualitas, baik kualitas akademik maupun kualitas layanan. Nah, seiring dengan konsep layanan yang baik ini, kami sepakat untuk mewujudkan perguruan tinggi yang unggul. Baik dari aspek lembaganya maupun aspek kepordianya, kepakarannya. Sampai akhir PLU, kita Alhamdulillah bisa meraih perguruan tinggi teragretasi unggul. Sampai nanti 2026 ada upaya untuk perpanjangan lagi, yang syaratnya luar biasa untuk mencapai predikat itu. Saya pikir tidak semua bisa mencapai kalau tidak memenuhi persyaratan tertentu. Lalu, dari kualitas prode sendiri, lebih dari 60 persen sekarang di UNES, prodenya teragretasi unggul, Pak Bambang. Bahkan sudah ada yang teragretasi internasional. Ada 4 dari MGE, ada 22 dari AKAS, dan lain sebagainya. Karena memang konsep PT NBH itu tidak sekedar status yang lebih tinggi, tetapi bagaimana mewujudkan kualitas yang lebih baik, terutama dari aspek layanan dan akademik. Nah, sekarang kalau diputret dari perkembangan, perkembangan student body misalnya, atau perkembangan fakultas, prodi, dan sebagainya, termasuk perkembangan jumlah mahasiswa, dosen, seperti apa sekarang, Bro? Sampai hari ini tersadat 48 ribu mahasiswa aktif. Ini nanti belum ditambah mahasiswa baru, yang baru diseleksi tahun ini. Kita memiliki dosen 1.229. 129 di antaranya profesor. Nah, jumlah ini tentunya selalu bertambah, karena kami ingin meningkatkan kualifikasi para dosen, paling tidak 2-3 tahun ke depan, seiring dengan bertah hanya status unggul ini, jumlah dosen yang lulus S3 harus di atas 50%. Nah, ini juga tantangan bersama. Bagaimana caranya? Secara internal kita bangun tim untuk mempercepat lulusan itu, kita bantu, kita siapkan segalanya untuk itu. Lalu, dari aspek keprodiannya, kita coba mencari dan mengembangkan produ-prodi yang unggul, sampai sekarang lebih dari 100 prodi sekarang. 118 prodi yang tercatat di UNES. Tentunya jumlah yang luar biasa dibandingkan pada saat Sarker dan PLU. Hanya memang seiring dengan status PTNBA ini, kita tidak boleh kemudian menggunakan aji mumpung. Karena ada kebebasan membuka prodi, lalu sebebas-bebasnya membuka. Kita tetap harus menggunakan koridor jumlah dosen sebagai pembatasnya. Jadi rasio dosen dan mahasiswa itu harus tetap dijaga. Kalau nanti buka prodi, nambah dosen, buka prodi nambah dosen ya. Jadi berat nanti beban operasionalnya. Selama masa bakti sebagai rektor ini, apa program-program baik yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan? Seiring dengan visi yang ditetapkan UNES PTNBA menjadi universitas berreputasi dunia dan menjadi pelopor kesemerlangan pendidikan dan berwawasan konservasi, ada tiga poin di antaranya itu. satu reputasi. Kita mencoba mengembangkan konsep kerjasama yang dimana melibatkan perguruan tinggi beringkat seratus dunia. Kita minta dosen untuk menyebar, mencari perguruan tinggi yang bisa untuk bermitra. Satu, mereka kita undang, mengajar di UNES, atau kita mengajar di sana, guest lecture, begitu. Lalu penelitian bersama, join research, dan publikasi bersama, Pak Pembang. Jadi kalau ada dosen yang ke luar negeri, paling tidak ada beberapa tagian, output. Dan kami akan menargetkan minimal setahun satu dosen, satu publikasi. Jadi kalau hitung ada 1.229 dosen, setahun ya minimal ada sejumlah itu. Itu aspek yang itu. Yang kedua, aspek akademik. Prodi kita dorong untuk bermitra dengan prodi di luar negeri, dengan mengagas joint degree, double degree, dan sejenisnya. Jadi nanti ada mahasiswa punya peluang dua titel begitu di UNES dan di luar negeri. Ini kita jajaki. Prodi biar mengembangkan itu. Jadi keinginan kami secara bersama, di masa PTNBA awal ini, harus sebanyak-banyaknya merangkul mitra dari luar negeri untuk bersama-sama meningkatkan UNES. Itu aspek reputasi. Yang kedua, menjadi pelopor kecemerlangan pendidikan. Kami ingin menjadi UNES ini kudang terbaik yang menciptakan guru-guru unggul ke depan. Kita punya lembaga pendidikan dan pengembangan profesi yang didalamnya bisa untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru. Kita mencoba bekerja sama dengan dinas pendidikan untuk meningkatkan potensi dan kompetensi guru di daerah dan menjadi bahan rujukan, termasuk konsep media dan metode pembelajarannya. Lalu yang ketiga ini yang tidak kalah pentingnya adalah UNES mengembangkan konsep wawasan konservasi. Bagaimana tata nilai, tidak sekedar alam yang hijau, tapi nilai seni dan budaya itu berkembang di masyarakat. Kami ingin UNES ini punya ciri khas, karakter ke depan. Baik, tadi yang pusat kecermerlangan pendidikan tadi. Memang UNES kan dulu lembaga LPTK. Sekarang berapa prosen yang masih, karena sudah menjadi umum yang masih menyiapkan guru, dan berapa prosen yang sebenarnya sudah di luar kependidikan. Kita masih 50-50, Pak. 50-50. Justru kita tetap mempertahankan kependidikannya, meskipun kita dapat perluasan mandat. Jangan sampai perluasan mandat ini malah menggulung kependidikan. Kami punya prinsip sampai kapanpun yang namanya guru itu tidak akan tergantikan. Tapi guru yang benar-benar mumpuni itu yang harus kita persiapkan. Kita mencoba pendekatan ke dirjen GTK, ke dirjen Vokasi, untuk memberikan masukan bagaimana menciptakan guru-guru yang unggul di Indonesia. Nah, kemudian yang kekasan konservasi. Ini rasanya tidak banyak perguruan tinggi yang menggunakan konservasi baik lingkungan, mumpul sumber budaya itu sebagai identitas. Jadi sejauh mana sekarang itu keberhasilannya? Kalau kampus hijau, kita termasuk peringkat 6 dari UI Green Metric. Peringkat 6 dari Indonesia, tentunya yang nomor 1 UI, karena miliknya UI. Kita ada 6. 5, 6, 5, 6 itu selalu begitu. Itu artinya dari segi pemeliharaan lingkungan dan alam, kita dianggap berhasil untuk disebut kampus dan wilayah hijau. Lalu dari tata nilai, tampaknya kita masih dipercaya, termasuk tata nilai yang kita kembangkan adalah nilai-nilai Pancasila. UNES ini masih dikenal kampus yang peduli dengan Pancasila. Di depan Kapura UNES itu kita bangun Tugu, Pancasila. Ada simbol Garuda. Dan tingkat dunia, kita beringkat 16 untuk Green Metric-nya. Artinya secara internasional kita masih mampu untuk mempertahankan kampus yang hijau, kampus yang baik, dan tentunya yang menyejukkan. Karena pada prinsipnya kalau ada bangunan, maka berapa pohon yang ditebang harus diganti dua kali lipat minimal. Jadi ada 10 yang ditebang oleh rekanan, maka rekanan harus menanam 20. Yang kedua, mahasiswa yang nanti mau ujian skripsi, itu wajib melaporkan tanamanmu yang dulu ditanam itu sekarang perkembangannya seperti apa. Ini memberikan nilai apa ya? Kepercayaan dan tanggung jawab. Jadi bukan berapa besarnya pertumbuhan pohon, tapi pohonmu sekarang ada di mana, kamu apakan. Ini adalah upaya untuk menguatkan pada seseorang, nilainya seseorang tentang tanggung jawab. Kira-kira begitu, Pak. Ya, Prof, ini menarik. Tetapi apakah itu hanya diterapkan di lingkungan kampus atau juga dikembangkan di masyarakat yang tadi konservasi baik lingkungan maupun seni budaya? Ya, kami justru bersama-sama dengan waktu itu Pak Wali Kota Pak Indi menghijaukan sepanjang jalan bandara. Terus jalan dari Sampangan sampai ke Sumurjuran, Ungaran, sudah siap kita terlibat dalam proses penanaman. Sudah banyak, Pak Bambang, yang kita kerjakan. Lalu yang lebih besar lagi adalah partisipasi menanam mangrove. Nah, itu kita juga punya lahan mangrove di pinggir pantai itu, kita juga terlibat di situ. Lalu yang paling penting bekerja sama dengan bangkot dan kelurahan, kecamatan, kita membentuk desa binaan. Nah, di Kandri, di daerah pinggir pantai itu, Tampak Loro, dan sebagainya itu desa-desa binaan UNES. Yang sekarang semua perguruan tinggi mau masuk di sana. Intinya adalah kita memberdayakan masyarakat desa itu berdasarkan potensi desa masing-masing. Nah, itu dengan LPPM terlibat dalam peningkatan partisipasi di masyarakat. Baik, sekarang kalau tentang alumni, Prof, mungkin bisa cerita tentang alumni. Karena UNES mulai ikit ini sudah begitu lama, mungkin sudah sangat banyak alumni-nya. Mereka berkeprah di mana saja dan mungkin sudah menjadi apa saja. Baik, secara spesifik ini memang ada yang menangani alumni, ikatan alumni, Pak Dianto itu yang tahu. Tapi beberapa poin penting yang bisa kami catat, beberapa pimpinan daerah itu yang memegang jabatan strategis itu alumni UNES. Bahkan sampai hari ini ada pimpinan daerah yang masih studi di UNES. Bahkan untuk S2 dan S3 itu ada yang sampai Aceh, kemudian Medan, di wilayah timur, kampung, dan lain-lain itu banyak yang mengambil S2 dan S3 di UNES. Itu artinya tingkat kepercayaan masyarakat luas ke UNES relatif bagus. Dan beberapa di antaranya memang menjabat sebagai pejabat-pejabat strategis di dinas dan departemen. Kalau kontribusi alumni sih ya itu urusan IKA itu. Harap banyak-banyak. Ada yang menarik bahwa UNES juga masih merawat pemuliara nilai-nilai Pancasila. Ini kan sangat penting terutama untuk menjadikan para alumi ini punya komitmen yang kuat terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Itu implementasinya seperti apa, Pak? Apakah masuk kurikulum atau mungkin di program-program tertentu? Iya. Dua-duanya ada, Pak Pembang. Di kurikulum ada mata kuliah pendidikan Pancasila dan keluarga negara. Masih sampai sekarang. Dan itu untuk semua mahasiswa. Lalu ada pusat kajian ideologi Pancasila. Yang ketiga, kita mewajibkan mahasiswa baru, dan ini nanti untuk dosen dan teknik, untuk tes narkoba. Wah, implementasi Pancasila ini. Lalu untuk mahasiswa baru nanti, ada termasuk pengurus BEM itu mengikuti pembelajaran bilan negara. Bekerjasama dengan kodampat di Ponegoro. Jadi mereka biar dididik untuk cinta tanah, air, dan bangsa. Tidak banyak perguruan tinggi yang mengatakan pola ini. Dan kami tetap mempertahankan untuk tetap mengumalkan dan menjaga nilai-nilai Pancasila. Nah, Prof, terakhir. Akreditasi wul ini nanti 2025 tidak akan keluar lagi untuk institusi. Jadi ini luar biasa yang sudah mendapatkan sekarang itu jadi akreditasi abadi kira-kira. Nah, apa makna ini dan bagaimana ke depan kalau seandainya tanpa predikat akreditasi unggul ini UNAS akan berkembang? Baik. Sebenarnya status akreditasi itu bukan tujuan, Pak Bapak. Bagi kami itu kualitas itu yang nomor satu. Ada atau tidak ada penilaian akreditasi unggul, kami tetap mempertahankan, ingin mempertahankan kualitas yang kata masyarakat itu unggul. Tentunya ini butuh kerja keras untuk memahamkan bahwa akreditasi itu hanya ukuran sementara. yang langsung itu adalah kualitas yang unggul, sehingga ada atau tidak ada sebutan atau predikat akreditasi unggul, kita pun tetap harus mempertahankan bahwa kita unggul. Baik. Terima kasih sekali Prof. Dr. S. Martono M. Messi, Direktur Universitas Negeri Semarang. Terima kasih sudah berbagi, mudah-mudahnya manfaat untuk kita semua dan juga ada manfaatnya untuk Universitas Negeri Semarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Saturno di kanan ekspirasi untuk vaksin, mudah-mudahan kanal utis selalu bisa mempunyai ekspirasi, motivasi, dan aktivitas. Terima kasih sudah menonton!